Allahu Akbar Solat berjamaah lebih utama dari solat munfarid atau solat sendiri Rasulullah s.a.w. bersabda Dalam solat berjamaah, hendaknya memilih imam yang paling banyak pengetahuan tentang Al-Quran dan paling bagus bacaannya Jika dalam hal ini sama, maka yang paling mahir dalam As-Sunnah Jika dalam hal ini pun sama, maka yang lebih tua usianya Berikut merupakan tuntunan dan tata cara solat berjamaah Setelah muazzin mengumandangkan azan, jamaah disunahkan melakukan solat rawatib yang dituntunkan terlebih dahulu Kemudian muazzin mengumandangkan aikoma Dalam pelaksanaan solat berjamaah, posisi imam berada di depan Kemudian mengatur sof makmum supaya rapat dan lurus Dan mengingatkan jamaah agar menonaktifkan seluler Imam menghadap ke Qiblat kemudian melakukan takbir dan makmum mengikuti imam Tidak mendahului imam dalam melakukan semua gerakan-gerakan solat mulai dari takbir sampai salam Dalam pelaksanaan solat berjamaah, makmum tetap membaca Al-Fatiha Baik dalam solat yang dibaca imam secara syir atau jahar Dan mengikuti bacaan aminnya, imam dikala dibaca secara jahar Setelah selesai solat, imam tetap duduk dan menghadap ke makmum Imam dan makmum membaca zikir dan doa sendiri-sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!